MPB ya sih? Udah, bukan dong. Jadi sekarang kita lagi berada di contoh, sebagai contoh pipa gas negara yang berada di bawah laut Ini gasnya sebenarnya gak ada baunya, tapi mereka kasih bau supaya kita tahu kalau ada bocoran ada baunya, ada bocoran Oke, kali ini kita punya game seru buat karyawan-karyawan disini kita ajak Tengah sini aja Seperti biasa guys Kita akan berangkat Oh, dah siap Romi, Romi 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 ke.. kemana ya? kemarjo? iya Ben, kemana gue? jadi kita pagi ini mau ke stasiun PGN Bojodegara oh stasiun PGN Bojodegara emang itu dimana sih? tempat apaan sih? jadi itu adalah stasiun penalur dan penerima gas bumi negara yang bagian dari pipa transmisi South Sumatra West Java 1 yang melewati 5 provinsi yang pertama adalah Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jakarta dan juga Jawa Barat tau gue kalo itu lo tau gak Jo? lo tau nih gue ternyata stasiun PGN Bojodegara itu comfy banget mereka ada lapangan basket, gym, ada working space punya comfy banget tempatnya wah nyaman banget dong kita kesana ya semakin penasaran gak di brother? ya udah buat teman2 di rumah yang penasaran silahkan ikutin terus kita jangan kemana-mana dan sampai jumpa disana oke? bye bye stay tuned halo guys jadi sekarang pasukan gas negara sudah sampai dibuat di mana boy? di stasiun PGN gas negara Bojodegara yes jadi sekarang kita udah menempuh perjalanan lumayan panjang dan akhirnya puji Tuhan alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat kita harus langsung jalan-jalan mengeliling ini dan kita melihat seisi stasiun ini lah pokoknya ini oke? dan jangan lupa ikutin terus yuk kita sekarang lagi di green zone green zone tempat teraman di stasiun ini betul sekali stasiun kereta ya bro? stasiun gas dong jadi disini di dalam stasiun gas Bojodegara ini terbagi atas tiga zona zona hijau kuning dan zona merah zona hijau itu apa boy? zona hijau yang sekarang kita berada di sekeliling kita zona paling aman terus ada storage tank di sebelah sana itu sudah zona kuning terus yang sebelah sana itu sudah zona merah zona yang berbahaya mau kemana lu? ini shooting shirt 203 dimana sih? kamu udah nih? kamu bertanya-tanya? kepo ya? ya keren ya uri jadi karyawan PG mpb ase kan? udah. bukan Jadi sekarang kita lagi berada di contoh, sebagai contoh pipa gas negara yang berada di bawah laut. Bisa dijelaskan Pak? Jadi model pipa di bawah lautnya punya PGN itu seperti ini, jadi dia pipa besi dengan kluster tentu terus dibungkus dengan kongkrit sebagai pemberat sekaligus pelindungnya. Karena kan kalau di bawah laut itu ada beberapa potensi kerusakan pipa ya, terutama dari jangkar kayak gitu kan, yang ada di sebelah timur ya. Bapak-bapak sekalian saat ini bapak-bapak berada di sini. Nah, untuk pintu masuk dan keluar redzone itu cuma ada satu. Kenapa saya lebih perhatikan ke arah redzone? Karena di redzone ini daerah yang berbahaya ya. Terutama karena di situ ada gas alam yang berfungsi juga dan berpotensi itu berlebar. Gimana kita berjauh ini? Kita pertama kali. Ganti-ganti kan dari Sumatera ya, lewat tau kan sekitar lebih 100 kilo. Terus abis itu dia kan melewati namanya ROW. Wow, ROW kita itu ke sebelah kanan dan sini itu 25 meter. Nah, gitu masuk pertama kali kesini. kami klasifikasikan jadi tiga fasilitas filtering terus fasilitas metering sama fasilitas regulasi sesuai namanya kalau filtering ya buat membersihkan gasnya gas kita udah bersih sih sebenarnya tapi ini apa ya semacam kita kan 100% percaya sama pemasok ya khawatirnya masih ada kotoran yang terikut itu kita masih bisa saring itu sih terus tadi kayak fasilitas metering itu fungsinya buat menghitung gasnya yang lewat berapa tadi ada yang nanya kan kalau regulating dia buat ngatur tekanan gasnya karena pelanggan kalau dikasih tekanan yang sumber dari sumber pasti melejakan gitu nah disini kita atur karena ini sih apa nggak semua pelanggan itu aware ya khawatir kalau ada kebocoran sebenarnya caranya yang paling gampang sih pakai air sabun jadi kalau tapi pas bocor kita kasih air sabun kan gelembung-gelembung tapi kan namanya ibu-ibu ya mungkin ya ya fokus masa kan nggak bakal ya rutin-rutin ngecek-gecek gitu ya tahunya dari bau sih kalau gas alam karena dia metana CCH1, C1H4 itu kalau ada bocor dia langsung nggak atas karena lebih lingan dari udara ini gasnya sebenarnya nggak ada bau nya tapi mereka kasih bau supaya kita tahu kalau ada bocoran ada baunya baru tahu ya nah kotoran-kotoran yang ketampung di scrub bersama selah kecer tadi kalau dia penuh ya mau dikemanain kan gitu nah kita simpen dulu di sini jadi kayak siul gitu kayak siul ini siul sebutannya sih mereknya Barton ya nah blochart ini dipakai kalau misalnya ada kerusakan di meter yang otomatis nah jadi dia akan merekord jadi gasnya tadi dari mana yang ambilnya dari Sumatra tempatnya di dekat Jambi lah Sumatra Selatan lewat bawah laut ya lewat bawah laut sekitar 100 ribu eh ribu kilo 100 kilo di tempat kita itu selalu terjaga nah ada mungkin ada sialnya lah ya kalau tekanan itu bisa naik-naik terus nah di tempat kita itu ada sertifalok namanya dia akan nutup tapi sekali lagi kita punya beberapa layer keamanan ya saat layer utama itu gagal kita punya masih punya layer manual nah ini salah satu layer manualnya kenapa tadi suaranya berisik banget nah itu salah satu penyaring jadi tekanan gas itu kan dari masuk itu dari Sumatra Sumatra Selatan itu Sumatra Bar Sumatra Selatan dekat Jambi itu tekanannya sangat kencang gitu besar nah makanya tugasnya yang tadi yang ribu-ribu berisik itu tugasnya itu untuk menyaring agar dari tekanan yang besar menurunkan tekanan menurunkan tekanan ke tekanan yang kecil jadi dari pemasok sampai sini disaring dulu biar disalurkan ke masyarakat ke warga yang memakai gas negara itu dengan tekanan yang sudah ditentukan jadi gak mungkin kan tekanan yang besar langsung dikasihkan ke masyarakat kan yang pertama bisa menyebabkan kebakaran meledak yang kedua bisa membuang-buang gas juga jadi pas banget lah jadi disini gasnya bersuk besar disaring jadi kecil dan bisa dibagikan ke masyarakat dengan tekanan yang pas ayo tau gak gasnya dari mana ayo gasnya dari bawah tanah bawah tanah bawah tanah dari bawah tanah Sumatra Jambi bukan Jambi dekat Jambi dekat Jambi dikasih wangi-wangian biar apa biar kalau terjadi kebocoran bisa terdeteksi jadi sekarang kita lagi berada di mana di green zone gedung master control center sekarang kita langsung sudah bersama sama salah satu penunggu ini orang terpenting di gedung ini dan di stasiun Bojonegoro ini langsung aja ke mas agal ayo mas saya bukan orang penting saya kebetulan lagi ada disini oke silahkan mungkin kita ada di bawah dulu ya teman-teman ini kita ada di bawah yang training ini biasanya kita pakai training dari anak-anak perusahaan dan di divisi-divisi lain juga bisa pakai ini kita berusaha untuk training skada istilahnya apa tuh mas supervisory control and data acquisition mari kita ke atas so guys ini ruang kerja kami disini orang sepi orangnya karena hari hibur wah tempat pimpong ini kita bisa biasanya meeting disini sambal makan juga bisa tiba-tiba tennis tiba-tiba tennis kita ada dance room ini PS-nya di bawah dari dari mes kalau PS5 adanya di rumah saya mas waduh di mes ada gini mantap ya ben oke break break time kerja dulu kerja dulu waduh ini ben yang tadi dibilang ben emang tidur emang tidurnya nyaman juga nih jadi kita kalau capek nge-gym tidur oke ini gymnya memang pasnya ada sepeda chest press mantep tuh ini bertiga gak gym ya nanti abis ini kita nge-gym kantap-kantap kapras abis ini kita nge-gym kok terang aja kapras terus kita ada kontrol room kontrol room oh ini yang penting ya woy pintunya keren juga pintunya buka woy pintu sembunyi jangan berlawanan yang ini logo lama yang ini oh gitu mas oh yang kita ngeliat dari luar aja ya iya ini fungsinya apa mas kontrol room disini mas kontrol room ini ngatur penyaluran dari sumatra ke jawa jadi terutama pipa transmisi SSWJ istilahnya South Sumatra West Java yang disini biasanya siapa aja mas disini itu ada berapa orang man stand by dokumennya tiga orang nah dari sekarang kita mau bertanya-tanya lagi atas nama siapa pak Andi Andi Pak Andi jadi Pak Andi disini bekerja sebagai apa nih pak saya di presiden mantenen mantenen berarti merawat barang-barang gitu ya peralatan peralatan dari tepatnya sekarang kita punya pertanyaan kan pasti kalau kerja di suatu tempat kan pasti ada suka dan dukanya nih nah sepertinya dari dukanya dulu nih dukanya apa nih dukanya yang pasti saya dari mulai operasi disini belum ada fasilitas gedung yang ada disini sampai saat ini alhamdulillah semoga ini oh berarti dari nol dari nol ya kalau ini oke sukanya apa kalau sukanya nih sukanya ya alhamdulillah menikmati fasilitas yang leka dan nambah semakin nyaman benar-benar sekali benar-benar sekali nah sekarang kita tanya tentang suka duka nih jadi dari dukanya dulu pak ini dukanya apa nih kerja selama ada disini dari 2007 ya eh 2009 dukanya itu belum pernah pindah sih dari 2009 ya pindah apa nih pindah apa nih pindah beda tipe bersama-sama bersama-sama berarti maintenance balance lah berarti ya suka dukanya jadi suka dukanya selama disini dari mas siapa liatnya namanya Mas Ali oke siapa waduh bisa dipongin mas 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 oke dari dukanya dulu lah kalau untuk dukanya nggak ada disini dukanya mantap dong depan kamera karena oke kalau sukanya sukanya wuh disini lebih suka pak temen-temennya lebih harmonis wih harmonis keluarganya erat nyaman tempatnya juga nyaman nyaman dari dukanya dukanya lebih banyak daripada sukanya wuh ini jujur nih bagus nih buat kontes semakin naik oke gak bisa cuci mata disini gak ada ceweknya kan oh ya bener gak ada ceweknya bening-bening disini oke duk dari istri waduh ini iya keluarganya di Jakarta di Jakarta udah lama gak tunggu mas ya wah kita udah siapin sih mas hahaha oke silahkan kian TV lanjut hahaha hahaha caranya jujur sukanya apa mas sukanya sekarang sukanya sukanya orang-orangnya kompak bener harmonis lagi banyak makanan banyak makanan ini terus kerjanya nyantai lah kerjanya nyantai ada bagi emas banyak kalau bagi jadi kita barusan puter ofisenya PGN PGN yang ada di yang ada di Bojo Negara hmm habis ini mau kemana boy habis ini kita mau ke lapangan basket ngapain? pen ngapain? ya seperti biasa konten hahaha let's go pertama gas dengaran gasin aja oke kali ini kita punya game seru buat karyawan-karyawan disini ee kita ajak adiannya dapet apaan boy adiannya dapet kaos baju putih gasin aja jadi satu orang puterin harus puter 5 kali 4 5, oke leap bos leap iyaa oke yuk bentar 4 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 yuk 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 ayo 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 pelat-pelat 1 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati